Bismillahirrahmanirrahim Evaluasi daurong yang pertama Jadi saya sampaikan bahwa Khusus evaluasi untuk daurong pertama Itu diadakan di Nganggoyoso, Turuning, Karangkandanya Dan ini satu-satunya yang di luar kota Dan waktunya paling banyak, dua hari Jadi hari Sabtu sama Akad Daurong 1 dilaksanakan pada hari Sabtu dan Akad 10-11 Desember 2022 di Kemuning Untuk evaluasi daurong yang pertama Mungkin karena ini pertama kali Jadi banyak beberapa yang harus kita terbaiki Dan Alhamdulillah sampai ke daurong ke-2, 3, ke-5 Mungkin ada progres untuk lebih penyempurnaan Jadi lebih perfect Untuk yang pertama Mungkin mereka yang harus lebih matang Kita persiapkan karena untuk Acara di luar kota Waktu itu di Kemungin Ngangoyoso Karangmandan yaitu Pertama yaitu Bigger-nya yaitu Titik kumpul atau keberangkatan Dan kebulangan Kemarin kita titik kumpulnya Sebenarnya sudah disepakati di Tempat sayang Yaitu di Karangasem Belakang atau DPRD Cuman ada beberapa Karena teman-teman mempengenai efisiensi Dan letak tempat dan sebagainya Ada yang kedua itu di Solo Baru Di tempatnya Rumah Buah Jadi untuk kelanjutannya Kalau saya berharap Dan karena Pak Dauro ini adalah Kita jalankan untuk kebersamaan Kekeluargaan kita Dalam suatu warga Si Matur Rokmi Yang mengatang Jadi harus kita Kita kesepakati yang sudah Sudah disepakati bersama Yang pertama itu Kemudian yang kedua Armada Armada kemarin kita sempat Sempat Ada yang bingung ya Karena beberapa Akhirnya yang harusnya Melapati Jokowi Tadu Dan melapati tempat kami Tapi Alhamdulillah semua bisa Diakomodir Dengan Armada yang ada Alhamdulillah Kemarin jadi berangkat itu Ada 5 mobil ya Alhamdulillah semua berjalan acar Dari semua itu Dauro yang pertama itu Ada 26 serta Tempat lokasi Karena yang ketiga Kita evaluasi tempat atau lokasi Yang jelas kalau untuk Lokasi keuangan yang akan kita Acara Dauro Besok lagi ada yang Kita perlu perhatikan Dalam ruang rapat Karena kemarin ada Sampai latihan tiga Di tempat yang kita Pakai itu Jadi ada naik turun Dan beberapa Waktu Waktu banyak terbang Yang tidak efektif Karena Perbindahan tempat dan ruangan Tidak seperti yang Daura Dua Dikamkan Dimaing Jadi kita lebih yakin Efektif Tempat Waktu Dan efisiensi Dari semua peserta dan panikia Terus yang kedua Kemarin itu Ruang tidur Atau istirahat Jadi ruang tidur Cuma ada dua Karena ada dua Khusus untuk kuat Dan beberapa Keserta putri Jawa putri yang lainnya Kita tidur Ada yang di musol Ada yang di tempat Di balkon atas Dan sebagainya Terus kemudian Yang ketika MCK Kemarin juga Beberapa Masih Belum memandai Karena Peserta buah berunang MCKnya Ada tiga buah Jadi Waktu yang kita Sholat tahajud itu Kita sudah Sebenarnya sudah Bangun semua Dari jam Dua Sampai 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 Cuma Karena MCK Ngebet Jadi Itu yang mungkin Kita evaluasi Jadi Ruang Ruang rapat Ruang tidur Raku istirahat MCK Yang memandai Dan tempat Sholat Kemudian Prado-dangcara Waktu yang Terus Ditepat Jadi Waktu kemarin Prado-dangcara Agak Agak Molor Karena Memang Beberapa Keuangan Atau tempat Yang berbeda Dan Di Di Sosialisik Sama Keadaan Jadi Yang kita Terkati Lagi Adalah Waktu Dari Peserta Maupun Panitia Maupun Pemateri Karena Kemarin Waktunya Panjang Sekali Kemarin Pertama Pertama Kali Mungkin Baru Menenggar Komantar Lewat Bahwa Itu Berat Sekali Memang Ya Sampai Sekali Para Peserta Dan Mungkin Karena Yang Jelas Istirahatnya Kurang Jadi Istirahatnya Itu Bagi Cuma Satu Jaman Satu Jaman Sampai Satu Tengah Jam Teman Yang Jelas Mendandak Terus Tempatnya Bukan Tempat Kita Sendiri Jadi Konsumsi Agak Ngoros Sedikit Itu Kemarin Yang Untuk Sarapan Dan Untuk Untuk Sarapan Untuk Makasian Dan Makan Malam Terus Kemudian Seneknya Juga Ada Beberapa Itu Kemarin Yang Jelas Air Putihnya Yang Kurang Itu Jadi Yang Untuk Hari Kedua Hari Sabtu Malam Itu Sempat Habis Air Putihnya Lalu Hari Akhirnya Kita Cari Lagi Kebawa Pak Anwar Dan Saudaranya Itu Alhamdulillah Sudah Dapat Cuma Memang Ada Karena Air Putihnya Itu Warnanya Pink Pink Jadi Karena Memang Yang Ada Cuma Itu Jadi Insya Besok Kita Bisa Ini Lagi Kita Kita Sempurna Terus Kemudian Yang Ke Enam Materi Kajian Materi Kajian Disesuaikan Dengan Peserta Termasuk Nanti Dauro Satu Dua Tiga Empat Seperti Kemarin Jadi Dauro Khusus Takmil Itu Mungkin Lebih Berat Karena Beliau Itu Adalah Pengembangan Dari Anak Anak Di Masjid Kemudian Dauro Untuk Anak Mudanya Mungkin Lebih Berkipat Agak Happy Agak Lebih Persuasi Berapa Terus Kemudian Yang Jelas Dari Semua Itu Kita Akhir Dari Acara Tetap Tindak Lanjut Setelah Dauro Selesai Saya Berharap Jadi Tindak Lanjut Setelah Selesai Meminiti Aluni Dauro Aluni Dauro Satu Untuk Tetap Terjalin Silah Kurohmi Kita Semuanya Karena Ini Akan Menjadikan Ikatan Keluarga Muslim Kita Dalam Binkir Atau Wadah Kuat Komunitas Ustadz Al-Fiyah Tanjung Jadi Demikian Kita Tidak Akan Keputus Jadi Ini Semua Dari Dauro Satu Dua Tiga Tidak Lanjut Setelah Selesai Dauro Jadi Kita Tetapkan Karena Walaupun Ada Beserta Untuk Dauro Satu Dua Tiga Terus Kemudian Ada Aluni Ada Aluni Itu Dari Beberapa Semuanya Itu Kita Menjadikan 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 Saudara Saudara Kita Dalam Suatu Ikatan Keluarga Muslim Dalam Binkir Wadah Kuat Jadi Kita Tidak Berhenti Cuma Disitu Tapi Bisa Berlangguh Terus Dalam Berdakwat Dalam Mempersamai Kuat Dalam Hal ini Kita Mempersamai Kuat Dakwat Kita Jadi Itu Kemudian Saya kira Itu Mengingkat Waktu Kemudian Dauro Yang kedua Alhamdulillah Dauro Yang kedua Dilaksanakan Pada Hari Akhan 22 Januari 2023 Dengan Jumlah Peserta 24 Tempat Terlokasi Di Pak Sukati Koron Hantai 2 Di Tempat Ini Alhamdulillah Mureng Gleoko 2 Sampai Daul 5 Di Sukati Koron Hantai 2 Ini Jadi Alhamdulillah Satu Lebih Dekat Yang Kedua Juga Persiapan Persiapan Itu Lebih Matang Alhamdulillah Dari Evaluasi Dauro Pertama Itu Kemudian Efektif Efektivitas Untuk Peserta Panitia Dan Semuanya Jauh Bisa Terjadi Termasuk Untuk Pemadari Pemadarinya Cuman Untuk Evakuasinya Yang pertama Adalah Kedatangan Peserta Dan Panitia Kalau Alhamdulillah Panitia Selalu Tepat Waktu Walaupun Dari Sumpah Panitia Sekitar 15 Sampai 11 Orang Insya Tepat Waktu Yang kita Harus Kita Tekankan Lagi Panitia Eh Sorry Peserta Karena Peserta Selalu Tidak Pernah Tepat Waktu On-Time Yang ini Kita Mungkin Waktu Waktu Pendaftaran Kita Selama Pendaftaran H-1 Harus Ditetapkan Jadi Tetapkan Harus On-Time Karena Kalau tidak On-Time Kita Selalu Akan Mundur Karena Berefek Kepada Acara Acara Berikutnya Seperti Yang Kita Rakan Mas Fikro Sik Karena Kemarin Saya Lihat Dari 2 3 4 5 Itu Memang Banyak Mundurnya Walaupun 5 Sengajam Jadi Beberapa Itu Jadi Kita Tetapkan Lagi SOB Jelas Daripada Kelambat Kita Kesepakatan Kelambat Kita Hukum Atau Memang Tidak Mulih Sekalian Tidak Masalah Termasuk Juga Untuk Pendaftaran 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 Juga H1 Jelas Jumlah Akomodasi Akomodasi Yang kita Siapkan Karena Kalau kita Terlalu Terlalu Terpaksa Kebawahnya Ada perubahan Juga Kasian Karena Di bawah Tidak Melayani Cuma Kita Saja Karena Pada Prinsipnya Kita Pelengkap Saja Yang dibawa Untuk Umum Sebenarnya Terutama Itu Jadi SOB Harus Kita Perjelas Untuk Kelambat Tanya Terutama Terus Kemudian Panitia Untuk Sarana Pasarana Sarana Pasaranya Yang saya Cermati Disini Dari 2 Sampai 5 Nama Peserta Nama Peserta Semuanya Komplek Terutama Kemarin Di Dauntok Kelima Itu Saya Memasukkan Sendiri Disini Sama Mas Sampai Sama Mas Widos Itu Dari 25 Peserta Yang Sudah Komplek Namanya Sama Itu Cuma Separuhnya Saja Akhirnya Baru Esok Harinya Kita Bahasanya Jawab Ketandapan Terus Alhamdulillah Kemarin Ada yang Ketamakan Sama Ustadz Ada 2 orang Yang belum ada Namanya Di Apa Di Gata Kliniknya Yang dipapan Depannya Itu Jadi Ini Untuk Kita Sekali Untuk Kita Dari Dari Teman Teman Ada 3 kali 3 kali Tempat 3 kali Laksin Terus Kemudian Dari Peserta Juga Ada Yang Usul Kenapa Ganti Ganti Itu Katakan Kalau Ganti Itu Bisa Ketegar Dan Sebagainya Alhamdulillah Mbak Eti Kemarin Bisa Masih Masukkan Solusi Satu Form Tapi Bisa Dari Materi 1 2 3 Jadi Dia Bisa Tanda Di Tangan Di 1 4 Tapi Bisa Efektif Sampai 3 Kali Materi Itu Mungkin Cuman Kemarin Ada Beberapa Yang Kurang Karena Beberapa Kali Pemateri Menanyakan Please Absensi Peserta Terus Yang Ketiga Mungkin Tergai Peserta Foto Peserta Mungkin Ini Bahasanya Ada Yang Dablet Apa Yang Tahu Jadi Kita Selalu Minta Foto Itu Ada Beberapa Dari 25 Itu Yang Kekirim Itu Paling Cuma Gak Sampai 30% Paling 30% 40% Akhirnya Waktu Di Lokasi Jadi Kita Mencuri Waktu Untuk Mereka Minta Kita Foto Minta Kita Foto Karena Setelah Foto Tidak Masalah Karena Foto Itu Berlupa Berlupa Langsung Original Kalau Dimasukkan Bisa Sekali Jadi Itu Butuh Waktu Lagi Makanya Dalam Waktu Pemateri Menyampaikan Materi Satu Dua Beberapa Manitia Ada yang Mohon Mereka Mereka Bukan Bukan Bukankan Bersibu Untuk Mempersiapkan Mempersiapkan Yang Kekurang-kekurangkan Termasuk Untuk Sertifikat 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 Yang Ada Fotonya Terus Kemudian Yang Untuk Itu Terus Kemudian Yang Saya Amati Beberapa Kali Dari 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 Dua Sampai Lima Itu Yang Jelas Itu Trouble Di Sound Kita Terutama Di Mic Jadi Untuk Mic Terutama Yang Beres Itu Beberapa Kali Mesti Putus Hidup Hidup Yang Itu Yang Nanti Kedepannya Kita Ini Lagi Pak Boti Siap Membawakan Cuma Kemarin Pas Drogol Lima Akses Beliau Alhamdulillah Terus Kemudian Untuk Rondon Acara Rondon Acara Dari Beberapa Dari 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 Sampai Lima Itu Kemarin Kita Amati Saya Amati Juga Itu Memang Acara Bana Yang Molog Bana Yang Molog Terutama Ya Juga Dari Beberapa Ada Ada Ketelambatan Tadi Karena Efek Dari Pertama Kali Kalau Molog Ini Sudah Melor Otomatis Ininya Juga Melor Terus Kemudian Molog Molog Ini Saking Senen Nya Juga Melor Lagi Terus Kemudian Yang Ketiga Evalu Acara Yaitu Inti Utama Peserta Tujuan Download Jadi Jadi Mungkin Evaluasi Itu Acara Saya Kan Amati Dari Beberapa Peserta Itu Tidak Semuanya Juga Mengenal Kuat Ya Tadi Alhamdulillah Tidak 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 Bisa 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 Dibaca Di Backdoor Cuma Kementerinya Biasanya Kementerinya Beliau Yang Kurang Tahu Terus Yang Ketiga Mungkin Ini Apa Namanya Bisa Tidak 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 Masukkan Untuk Makalah Makalah Yang Tidak Berhubungan Yang Berat Berat Atau Yang Tidak Terlalu Untuk Untuk Intanya Yang Untuk Umum Kalau Tidak Yaitu Uplot Jadi Penjajaan Indonesia Tahun 2024 Terus Kemudian Apa Jadi Mereka Agak Siap Dengan Fon Fon Itu Ya Jadi Makalah Itu Kali Tidak Mereka Bisa Bajar Dulu Termasuk Biodatanya Kuat Itu Ada Sekilas Aja Jadi Pemateri Beliau Asal Mana Ini Apa Ini Apa Itu Biglown Dari Pendidik Dan Sebagainya Terus Kemudian Yang Terakhir Juga Saya Tertekankan Tindak Lanjut Setelah Selesai Acara Setelah Acara Jadi Kita Selalu Harus Kalau Kita Punya Acara Selesai Kita Pulang Dan Sebagainya Kalau Kita Tidak Meminist Alumni Dan Tidak Kita Lanjut Itu Akan Putus Jadi Kita 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 Menit Mereka Tujuan Kita Adalah Untuk Menjadi Persaudara Alumni Dauro Baik Aluri Dauro 1 2 3 4 5 Menjadi Keluarga Besar Kuat Komunitas Ustadz Abian Tanjung Yang Di Dalamnya Kita Nanti Bisa Menyebar Terutama Untuk Wakil-wakil Kuat Di Kabupaten Kota Kabupaten Atau Kota Yaitu Untuk Sagen Karangannya Soekarjo Monogiri Laten Dan Boleh Lari Jadi Kita Bisa Penetrasi Setiap Kabupaten Kota Terutama Kabupaten Kota Karena Kita Harus Punya Wakil-wakil Di Daerah Itu Terutama Jadi Alhamdulillah Kemarin Sebenarnya Monogiri Sudah Kita Lepas Untuk Paling Banyak Kabupaten Kota Yang Luar Paling Banyak Boyolali Kemarin Boyolali Sagen Baru Karanganyar Terus Kemudian Klaten Boyolali Untuk Monogiri Harus Jadi PR Kita Untuk Kita Cari Lati Generasi Generasi Mudanya Atau Kalau Tidak Untuk Penetrasi Kita Kuat Untuk Di Kabupaten Kota Itu Sudah Jadi Saya Kira Itu Ini Sudah Jam 8 8 15 Jadi Saya Rasa Itu Jadi Semoga Ini Bisa Menambah Warasan Kita Dan Menjadi PR Untuk Kita Semua Untuk Menusiasat Selanjutnya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Memohon Teman-teman Yang Sibuk Membun Anda Pada Kondisi Otaknya Sampai Ke Laut Kita Mau Evaluasi Kita Kan Sering Kalau Ada yang Tidak Cocok Kita Komplen Warahmatullahi Warahmatullahi